Puluhan simpatisan Ormas FPI di Pekalongan diamankan polisi usai bentrok dengan warga. Para tersangka merusak sarana dan menganiaya warga yang tengah merayakan rangkaian HUT kemerdekaan pada Sabtu malam. Apakah itu yang diinginkan kemudian Islam? Apakah itu ajaran Islam yang ideal? Apakah itu yang dihendaki oleh Tuhan? Coba kemudian kita berpikir rozik disini ya. Coba berpikir bijaksana disini. Coba dinginkan pikiran, dinginkan hati untuk merenungkan segala apa perbuatan kita. Coba kita merenung yuk, yuk kita merenung yuk. Sama-sama kita merenung yuk. Ya, merenung berapa detik saja atau berapa menit saja untuk bagaimana sebetulnya ekspresi cinta kita kepada agama ini. Apakah melakukan hal itu bangkit daripada ekspresi cinta yang diinginkan oleh Allah atau justru bertolak belakang? Mereka menggunakan potongan bambu untuk mengubarkan acara dan mengusir kerumunan masa yang ada di lokasi. Ironisnya dalam kegiatan tersebut juga terdapat puluhan anak-anak dan wanita yang sempat histeris melihat insiden tersebut. Dalam waktu kurang dari 24 jam para pelaku akhirnya berhasil diamankan. 22 orang yang berhasil dipekuk, 11 di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun tak menutup kemungkinan bertambahnya status saksi menjadi tersangka. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kelompok ini melakukan tindakan anarkis dengan cara merusak atau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap warga yang sedang melakukan kegiatan. Ada pun kegiatan itu adalah kegiatan dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan 17 Agustus tahun 2020 yang diselenggarakan oleh warga. Datangnya warga dan langsung melaksanakan pengerusakan dengan maksud untuk membubarkan kegiatan tersebut. Jadi perlu kami garis bawahi ya bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda bahwa tidak ada aksi dari ormas maupun dari intoleran diberikan ruang di wilayah hukum Polda Jawa Tengah ini. Sementara para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat dengan pasal 170 Subsider 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma baat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian sangat miri sekali melihat informasi. Sebetulnya ini rangkaian 17 Agustusan. Cuma beritanya baru keluar kemarin sekitar tanggal 30 Agustusan. Jadi beritanya saya kira masih cukup hangat lah ya untuk kemudian dibahas. Karena ini menyangkut kemudian keberagamaan. Gaya keberagamaan. Jadi banyak sekali hari ini orang-orang yang memahami Islam itu sebagai agama yang membenarkan segala bentuk kelakuan. Meskipun, meskipun menyiksa katakan. Bukan menyiksa itu ya terlalu sadis kalau menyiksa ya. Menghakimi ataupun yaudahlah menyiksa orang lain atas nama agama. Atas nama ajaran ataupun doktrin agama. Tentu ini saya kira sangat miris. Dan kemudian bakal menjadi citra buruk. Bagi Islam itu sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain. Jika kemudian ada yang fobia kepada Islam. Artinya takut oleh Islam. Ngeri kalau ada orang Islam. Di Eropa sana pas awal mula menganggap bahwa Muhammad itu agama perang. Dan Islam agama pedang. Itu pas awal mula. Sehingga banyak yang tidak suka atau bahkan fobia kepada Islam itu sendiri. Namun kemudian Alhamdulillah. Pas kemudian mendengarkan ada satu tokoh yang namanya Jalaluddin Rumi. Beliau menggunakan madhab cinta sebagai jalan dakwahnya. Yang mampu mendamaikan pikiran atau bahkan perasaan. Dengan jalan cinta Islam bisa disebarkan. Dengan cinta Islam bisa diterima oleh semua negara. Maka inilah saya kira kemudian ajaran Islam. Yang jangan sampai kemudian dihilangkan. Oke Nabi Muhammad pernah ada proses pertengkaran, peperangan, bunuh-bunuhan. Kita mengenal banyak sekali perang yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Hondak. Banyak sekali peristiwa di mana Nabi Muhammad perang itu. Bahkan kita mengenal dari cerita Nabi Muhammad. Satu kali tebasan pedang Nabi Muhammad. Mampu menebas leher berapa orang gitu loh. Artinya bahwa secara sepintas oke Nabi Muhammad itu pernah perang. Cuma itu berapa persen dari kehidupan Nabi Muhammad. Kalau misal mau dipersentasi mungkin hanya satu persen, sekian persen. 99,9 persennya Nabi Muhammad menebarkan ajaran Islam itu dengan cinta kasih. Oke dengan cinta kasih. Level Abu Jahal. Level orang yang kemudian setiap subuh meludahi Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad itu dengan cinta membalasnya. Bukan dengan kemudian arogansi. Itu kepada orang yang bukan Islam loh. Supaya mereka kemudian menjadi simpati. Supaya mereka kemudian menjadi terketuk pikiran dan hatinya. Bahwa ajaran Islam itu memang cinta kasih. Memang lembut. Memang berhak untuk kemudian diafirmasi oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Tidak menghancurkan kemanusiaan. Itu yang mesti saya kira pahami. Karena lagi-lagi-lagi-lagi saya akan mengatakan hari ini. Banyak sekali orang yang mengkerdilkan. Yang namanya jihad. Jihad. Seolah hanya diartikan. Sebagai perang. Sebagai memusuhi orang. Sebagai kemudian menghabisi kemanusiaan orang lain. Hari ini ya bukan itu. Mana jihad itu sangat luas sodara. Saya pernah bahas ini. Anda santri. Anda sedang mencari ilmu. Maka itu adalah bagian daripada jihad. Mana kala Anda mati ketika sedang mencari ilmu. Maka insya Allah syahid. Anda sebagai kepala rumah tangga. Sebagai seorang suami. Punya keluarga. Punya istri. Punya anak. Anda cari uang. Oke itu jihad. Ketika Anda mati di medan. Ketika Anda mencari uang. Maka itu adalah juga syahid. Jadi pengertian jihad itu sangat luas sodara. Kok ini saya sampai tidak habis pikir. Ada sekelompok orang. Yang mengatasnamakan Islam. Front pembela Islam. Katakanlah. Kalau diberitanya itu simpatisan. FPI. Mungkin kalau di crosscheck itu bukan simpatisan. Tapi bahkan anggota FPI. Mungkin ya. Saya menduga-duga. Kok atas nama Islam. Kenapa seperti itu. Kelakuannya sodara. Aneh juga saya. Mau tidak dikritik. Saya bagian daripada Islam. Tidak mau kemudian orang memandak buruk kepada Islam. Tidak mau kemudian fobia itu. Hadir di pikiran orang-orang. Akibat melihat. Kelakuan sebagian orang Islam. Yang menggunakan atas nama Islam. Membunuh orang lain. Membom orang lain. Menghabisi kemanusiaan orang lain. Ini kan yang menyebabkan kemudian orang lain fobia kepada Islam. Jadi janganlah kemudian kita menghakimi, kita mengandalkan nafsu untuk menyikapi persoalan. Ini di acara 17 Agustusan. Acara 17 Agustusan mau dibubarkan. 17 Agustusan itu acara yang sakral. Acara di mana kemudian semuanya saya kira warga Indonesia yang sadar bahwa dirinya orang Indonesia. Yang memahami sejarah itu berbahagia. Merayakan hari kemerdekaan. Merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana kemudian pahit ketirnya para pejuang terdahulu. Merebut kemerdekaan. Meneteskan darah bahkan. Keringat bahkan darah. Untuk bagaimana supaya negara ini menjadi merdeka. Indonesia. Karena penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Dan itu pun salah satu bagian daripada saya kira yang harus diperjuangkan oleh Islam. Tidak ada yang namanya perbudakan dan sebagainya. Dan Islam berperan sebagai untuk menghapuskan itu semua. Tidak adanya penjajahan. Tidak adanya perbudakan. Tidak adanya mengambil hak orang lain. Itu Islam di sana. Jadi kembali lagi saudara. Anda mau ngapain sih kemudian. Apa namanya ya. Menggunakan nama Islam. Tetapi. Mengacak-acak kemanusiaan yang lain. Katanya kemarin. Ini kan oleh teman-teman di FVI. Banyak juga yang menggoreng. Mohon maaf. Ketika Banser. Katakanlah. Mendatangi salah satu rumah. XHAHTI. Ya. Karena menghina Habib Lutfi dan MU. Kan kemudian muncul priming habis-habisan kepada Banser. Bahwa itu tidak punya moral dan tidak punya etika. Oke. Saya mengakui itu sebagai sebuah kesalahan. Tetapi Banser melakukan itu. Tidak melalui proses kemudian pemukulan. Tidak kemudian menyerang. Tidak membawa bambu. Bahkan datangnya pun bersama polisi dan TNI. TNI Polori. Agar kemudian ketertiban masih terjaga. Kekondusipan masih bisa. Kemudian dijaga. Ini malah niat banget. Saya melihat ada mawobambu segala rupa. Ini kan niat banget. Bahwa dia itu memang ingin perang. Datang ke acara mengacak-acak. Acara 17 Agustusan. Walau alam saya tidak tahu acaranya seperti apa di 17 Agustusan. Namun kemudian apakah acara seperti itu. Yang hendak dilihatkan kepada orang lain. Sebagai satu ajaran Islam. Sebagai satu kemudian penyebaran. Katakanlah kalau misalnya anda menganggap bahwa itu adalah bagian daripada kebaikan. Apakah itu. Tidak jauh beda dengan kemudian terjadi di Solo. Bagaimana sekelompok orang datang menghabisi salah satu rumah. Bahkan habaib di sana. Karena menganggap bahwa itu adalah acara syiah. Berapa korban di sana saudara. Apakah itu yang diinginkan kemudian Islam. Apakah itu ajaran Islam yang ideal. Apakah itu yang dihendaki oleh Tuhan. Coba kemudian kita berpikir rozik di sini ya. Coba berpikir bijaksana di sini. Coba dinginkan pikiran. Dinginkan nanti untuk merenungkan segala apa perbuatan kita. Seharus seperti apa ekspresi cinta kita kepada ajaran Islam ini. Apakah dengan melakukan hal itu. Apakah itu bagian daripada ekspresi cinta kita kepada Islam yang tepat. Kalau itu adalah bagian daripada ekspresi cinta. Pertanyaannya tepat atau tidak. Saya kira enggak. Karena selalu saya katakan bahwa Hablun Minallah itu sangat erat. Kaitannya dengan Hablun Minanas. Anda Hablun Minallah tidak Hablun Minanas. Maka saya kira batal Hablun Minallahnya. Maka ini kemudian saling kombinasi. Saling melengkapi. Tidak boleh dipisahkan. Anda Hablun Minallah. Maka harus Hablun Minanas. Saya teringat satu kali lagi kata-kata Habib Lutti. Jika kita tidak bisa menghargai orang lain karena beda agama. Maka hargailah mereka karena sama-sama manusia. Apalagi kemudian sama-sama umat Islam. Sama satu akidah. Cuma mungkin beda doktrin. Beda pemahaman. Beda gerakan. Beda mazhab mungkin. Beda kemudian hiroh. Beda kemudian ekspresi cintanya kepada agama. Masa itu kemudian mau dibunuh. Masa itu kemudian mau dikafir-kafirkan. Masa perbedaan hal puruiah itu saja. Mau kemudian dihabisi kemanusiaannya. Coba kita berpikir di sini secara sehat saudara. Jangan salah gunakan agama. Untuk menghabisi kemanusiaan. Jangan salah gunakan agama. Untuk upaya membunuh orang lain. Karena itu saya kira sangat menyimpang. Dari apa yang Allah inginkan. Dan Nabi Muhammad inginkan juga. Jangan sempit kita punya kepala. Jangan sempit kita punya pemikiran. Oke. Ya. Coba kita merenung yuk. Yuk kita merenung yuk. Sama-sama kita merenung yuk. Ya. Merenung. Berapa detik saja. Atau berapa menit saja. Untuk bagaimana sebetulnya ekspresi cinta kita. Kepada agama ini. Apakah melakukan hal itu. Bagi daripada ekspresi cinta. Yang diinginkan oleh Allah. Atau justru bertolak belakang. Yuk kita merenung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.